LAFATUR NAFATUR LAFATUR CAAT NAFATUR NAFATUR CAAT CAAT Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya sebagai Master Instruktur di Hikaspi dan juga sebagai Founder sekaligus CEO dari Kanyoning Bali Dan saat ini saya dipercaya untuk menjadi Expedition Leader untuk kegiatan penelitian di Gua Nagaloka Untuk Gua Nagaloka sendiri, lokasinya berada di Gunung Lesung Jadi berada di area Gunung Lesung, berada di ketinggian 1765 meter Gua Nagaloka ini termasuk Gua Volcanic Jadi untuk melakukan penelitian di sini ini membutuhkan ada tantangan tersendiri Karena itu tadi, lokasinya yang berada di ketinggian Kemudian potensi Guanya yang dalam Jadi membutuhkan persiapan yang harus matang Harus benar-benar siap kita ketika melakukan penelitian Kemudian untuk target penelitian dalam kegiatan ini Yang pertama itu target kita itu mengetahui seberapa dalam Gua Nagaloka ini Jadi ketika awal kita lakukan pendataan data awal Jadi kita cari data ketinggian mulut kuanya Itu ada di ketinggian 1700 sekian Kemudian kita juga cari tahu rata-rata air di daerah sekitar Jadi kita cek data topografi segala macam Di situ ada kemungkinan Gua ini bisa mencapai kedalaman sekitar 400-500 meter Kemudian selain itu target selanjutnya adalah kita juga melakukan penelitian terkait Bagaimana terbentuknya Gua Kemudian pavflora dan fauna di dalam Gua Dan juga struktur batuan dan air yang ada di dalam Gua Untuk melakukan kegiatan ini Jadi kita banyak hal yang perlu dipersiapkan Mulai dari perizinan Mulai dari tim, peralatan, logistik dan segala macam Jadi kita harus siapkan ini benar-benar dari awalnya Dari semua itu kita mulai pra-kegiatan ini itu jauh-jauh sebelum hari ini Itu sekitar 3 bulan yang lalu Di awal itu kita memang bentuk kepanian kecil terkait kegiatan ini Kemudian kita mulai kebagian tugas terkait perizinan peralatan dan tim yang akan turun Jadi kebetulan saya yang ada di Bali Jadi saya dan teman-teman dan tim yang ada di Bali Kita coba terus perizinan ke BKSDA Dan itu tidak gampang Jadi kita harus mempersiapkan proposal penelitian yang harus detail Karena itu yang harus disyaratkan oleh BKSDA Kemudian kita harus menunggu kajian dari BKSDA Dan akhirnya proses perizinan kita lakukan selama 1,5 bulan Dan akhirnya perizinan untuk kegiatan ini keluar Kemudian selanjutnya terkait tim Karena ini gua vulkanik dan gua yang ada potensi gua dalam Dan juga kita belum tahu kondisi gua Jadi informasi yang kita dapat di awal itu Gua ini dalam kemudian batuannya batuan lepas segala macam Jadi kita perlu ekstra hati-hati Dan juga tim ini harus tim yang berpengalaman Jadi berpengalaman dan juga harus fit Jadi sebelum untuk pengumpulan tim Jadi kita memang koordinasi melalui kepadnitian itu Jadi kita melakukan zoom dan menggali potensi-potensi tim ini Melalui BKSDA Jadi kita lakukan dapat zoom Kita tentukan atletnya siapa yang turun segala macam Kemudian kita konfirmasi kesediaan mereka untuk ikut dalam kegiatan ini Nama saya Komang Paryadi Panggilan saya Komang Adi Kalau di sini Saya di BKSDA sebagai BPNPN Di wilayah BKSDA Kalau ini daerahnya Daerah tepatnya di Gunung Lesung Dan ini kecamatannya Banjar Kabupatennya Buleleng Dan desanya Mudung Kalau harapan kami Kawasan ini tetap terjaga Dan tetap suci seperti sekarang ini Dan tidak ada Pengerusakan lah Pengerusakan Terutama di hutan Biar Ini kan sebenarnya sumber kehidupan kita Hutan ini kan sumber kehidupan kita Kalau kita Tidak ada hutan Kita tidak bisa hidup Tapi kalau hutan tidak ada manusia Hutan itu tetap ada Saya berharap dari adanya penelitian dari HIK KSP ini Bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang beredar di Di masyarakat atau di Diperlukan di mana Dan mendapatkan apa yang KSP ini diharapkan Dan semoga semua KSP ini Timnya semua selamat dan semua dimudahkan dan dilancarkan Ekspedisi ini kita rencanakan dari tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus Bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia Kenapa? Kita maunya Jadi di tanggal 17 Agustus itu Kita bisa mencapai Titik terdalam dari Gua Nagaloka Jadi sekaligus kalau bisa kita Upacara di dalam Gua atau di permukaan Gua Nagaloka Sebagai hadiah dari kita HIK KSP kepada bangsa Indonesia Untuk mengumpulkan tim Jadi kita koordinasikan Tim yang dari luar Bali Itu berkumpul di Bali Di tanggal 14 Jadi tanggal 14 kita kumpul Disitu nanti kita koordinasi Terkait teknis di lapangan Kemudian juga checklist perlengkapan Nah untuk perlengkapan ini sendiri Karena kita butuh banyak perlengkapan Jadi untuk mendapatkan perlengkapan ini Ini tidak mudah Jadi kita harus Sebagian memang kita harus beli Kemudian sebagian itu memang kita harus Menggunakan perlengkapan dari teman-teman Teman-teman kita Untungnya teman-teman kita ini Peralatannya lengkap Jadi kita itu tinggal mengumpulkan saja Mengkondisikan saja Jadi perlengkapan yang ada di Jawa Semuanya tinggal dikirim Sebagian ada yang dibawa oleh teman-teman Ketika datang ke Bali Perlengkapan yang dibutuhkan untuk ekspedisi ini Dari informasi Gua yang kita dapatkan Dari data-data awal yang kita dapatkan Jadi kita siapkan untuk tali Itu ada 1400 meter Ada 3 tali 300 meter Kemudian ada 3 tali 100 meter Kemudian ada 3 tali 50 meter Kemudian kita siapkan untuk bolting setnya itu Untuk anchor itu ada 80 hangar Ada 80 wedge anchor Wedge anchor atau gampangnya dinabol Ada 80 dinabol Kemudian ada quick cling 20 Ada karabiner itu 80 Kemudian ada webbing Padding Kemudian peralatan rescue Pule segala macam Kemudian ada stretcher Kemudian Peralatan penelitian Peralatan penelitian Peralatan pendataan GPS Kompas Kelino Jika kita totalkan Peralatan yang kita bawa Untuk ekspedisi kali ini Itu lebih dari 1 ton Sekitar 1 1 sampai 1,5 ton Total yang harus kita bawa Ke Base camp Ekspedisi Ke camp ekspedisi Kegiatan ini kita mulai di tanggal 14 Tanggal 14 Kita lakukan Briefing dengan seluruh tim Disitu kita melakukan Pembahasan teknis terkait Kegiatan Ekspedisi ini Yang pertama Kita lakukan teknis penelusuran gua Yang kedua Kita lakukan teknis pengambilan data sampel Kemudian kita Tanggal 14 Selesai Kita masuk ke tanggal 15 Tanggal 15 Itu pagi Kita rencanakan Kita berangkat pagi Ke lokasi camp Ya dari Dari Tempat titik kumpul kita Menuju ke Lokasi Start pendakian Menuju Gua Nagaloka Itu membutuhkan waktu Sekitar 1 jam perjalanan Menggunakan kendaraan Kemudian Setelah itu Kita Tracking Menuju Camp Mulut Gua Nagaloka Itu Membutuhkan waktu Sekitar 60 menit Atau 1 jam Tracking Dengan Dengan Membawa Semua Perlengkapan Yang ada Jadi kita Tracking Dibantu Dengan Porter Kita dibantu Dengan porter Karena barang kita Yang memang Betul-betul Banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton HIS Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah men are you Tidak Terima kasih. 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 kemudian kita mulai masuk ke dalam lebih dalam lagi ternyata disitu ada semacam apa ya jadi kalau dilihat dari situ gua dari mulut gua ke titik terakhir yang kita masuk itu yang di pit tiga itu itu semakin mengecil makin mengecil ya semakin mengecil kali dan habis itu gua itu patah-patah kebawah patah kebawah dan membesar jadi kita dari pit tiga kita putuskan turun dan akhirnya kita putuskan untuk membuat enger lagi di tempat jadi di pit 4 ini berada di pas ujung patahan dari pit tiga kebawah gua jadi disitu kita ngebor ya kita bor kita pasang enger bor ada tiga ada tiga titik enger yang kita pasang disitu buat pengaman gitu kemudian nah kemudian kita disitu pasang tali kemudian kita turun nah dari situ kedalamannya itu sekitar eh 20 meter 20 meter kemudian kita ada terasan kecil disitu kita observasi di kemudian kita harus pasang lagi disitu kita putuskan disitu itu menjadi titik enger selanjutnya karena terdapat eh patahan lagi jadi kalau kalau kita teruskan kebawah itu akan banyak friksi banyak akan banyak friksi tali dan beresiko beresiko untuk penyusur selamat menikmati 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 Hai kita tunggu berdiri atau apa di situ kita nah habis itu turun ke P7 Hai P7 anchor yang lama ketutup tanah tim berikutnya Hai menurut saya kalau karena bed beding tadi lu yang tadi lepas Oh yang ngayun iya pasak yang peking lepas di bawah jadi bawah jadi itu makin bawah makin kembali makin gede botol ya botol nama saya Hari dari Surabaya saya dengan teman-teman berkegiatan di GSP ini di lokasi Gua Nagaloka yang ada di Bali saya bahwa dengan adanya gua di ketinggian 1700 ini merupakan gua yang spektakuler bagi saya dimana gua vulkanu sangat jarang yang ada di Indonesia dengan adanya teman-teman dari berbagai penjuru Nusantara ada dari Kalimantan Bali Sumatra Jawa ini merupakan kegiatan yang bagi GSP sesuatu yang membanggakan bagaimana gimana jarang sekali kegiatan yang bisa mendatangkan teman-teman penggiat di GSP dari penjuru Nusantara ini saya berharap bahwa kegiatan ini akan berlanjut ekspedisi-ekpedisi mulai penelitian apapun harapan saya GSP tetap berkembang dan terus berlanjut untuk kegiatan seperti ini dari hasil penelitian ini harapan saya pribadi ada input untuk GSP bahwa menyatakan bahwa GSP memang aktif GSP memang berkelanjutan dan GSP memang peduli soal gua-gua yang ada di Indonesia ini dan bisa disebarkan di informasikan bahwa kegiatan kita atau GSP bisa berlanjut sampai kapanpun untuk hari kedua ada tiga orang tiga orang tim yang tiga orang tim yang melanjutkan penelusuran ada Mas PI ada Mas Lancaran ada Mas Goyang jadi ada tiga orang ini yang akan melanjutkan penelusuran ya mereka masuk membawa tali 300 meter dan perlengkapan riggingnya dan mereka melanjutkan dari pit 7 sampai dasar gua dari hasil evaluasi yang mereka sampaikan di pit 7 ke bawah itu ternyata medannya itu slope dan vertikal di medan slope kesulitan yang yang dialami adalah yang pertama dinding dinding slope nya itu rapuh dinding slope nya rapuh jadi ketika mereka pijak batuannya lepas dan akan jatuh kemudian yang kedua slope itu tidak rata jadi bentuknya itu menonjol 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 sampai sekitar panjang slope itu 25 meter jadi kendala timnya disitu jadi tim membutuhkan waktu lama untuk memastikan bahwa tiga tali yang mereka pasang itu benar-benar aman untuk dituruni mereka pasang peding 1 2 3 4 sampai di titik akhir slope ya yang satunya baterai ada di bawah itu yang satunya ketika yang satunya ada di bawah itu yang ada yang penting dan yang penting dan tidak ada kautos termometer yang penting dan kedua ini semoga semuanya dilancarkan tidak ada kekurangan tidak ada sesuatu hambatan kita selesai sampai ke target gua terdalam lava di Indonesia Oke kita mulai dengan doa-doa dimulai aku bawa satu kamu bawa satu terimakasih base game base game vid2 vid2 ke vid3 itu jaraknya 32, bait selamat menikmati 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 Dilihat-lihat ada batuan lepas di bagak besar Kalau sedikit tali baru terasa Di timer kan? Terima kasih 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 Terima kasih